Halo Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Hanafi dari Rumah Jogja.bis Pada hari ini kita akan mereview sebuah rumah baru Siabuni yang ada di Jogja Barat Tepatnya di daerah Jalan Gudian KM10, Utara Pasar Gudian Ini total ada 2 unit rumah pemirsa, yang sebelah kiri warna merah ini sudah laku Jadi tinggal yang sebelah kanan warna orange Udah pun untuk jalannya adalah depan rumah asfal, mobil bisa papasan Ini ke utara, kemudian ke kiri sudah ketemu jalan raya Ini di depan rumah itu adalah parit, kemudian ditutup, jadi bisa untuk parkir mobil Kemudian yang akses jalan sebelah selatan seperti ini pemirsa Asfal juga Yang selatan ini adalah rumahnya Huk Ada Barat Tipe 70 dengan luas tanah 98 Terdiri atas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi Harga 525 juta negu Untuk negosiasi harga langsung dengan pemilik Ini tampak depannya seperti ini pemirsa, sudah ada pagar Kemudian di teras depan ada 2 buah pilar Ada lampu tamannya Kemudian untuk masuk ke dalamnya Yang sebelah kanan ini bisa kita buka ke samping kanan Kemudian yang sebelah kiri bisa digeser ke utara Untuk depan rumah masih ada space, bisa untuk area taman Bisa naruh pot-pot di depan rumah ini Dan ini lampu taman Distrik menggunakan yang pasca bayar 1300W Ini karpot Sudah didak pemirsa Lantai sudah di keramik Ada 2 buah pintu Yang sebelah kanan menuju ke area dapur Kemudian yang pintu utama menuju ke ruang tamu Untuk pintu utama Double Finishing Cat duko warna putih Untuk kusen Semua menggunakan kayu jati Kusen pintu dan jendela Ini kita sekarang ada di ruang tamu Pemirsa Antara ruang tamu dan ruang keluarga Sudah ada sekat Menggunakan partisi Dari aluminium Ini plafon Menggunakan gipsum board Tinggi sekitar 3,2 meter Ini gipsum board Pemirsa Di pocok-pocok ada lampu Kemudian di tengah Ada lampu utama Ini ruang tamunya Dan di belakang partisi itu adalah Untuk ruang keluarga Aksesoris PLN Menggunakan Bruko Ini adalah Kamar tidur pertama Ukurannya 2,8 x 2,8 meter Dua buah jendela Hadap ke depan Ataupun ke Taman Depan rumah Di setiap kamar tidur Di setiap kamar tidur Ada Satu Staf kontak Dan Satu Saklar lampu Jadi Untuk Staf kontak AC Untuk Pemasangan AC Belum Tersedia Dan Ini adalah Kamar mandi Luar Pemirsa Closet Menggunakan Closet duduk Tinggi Dinding keramik Kamar mandi 2 meter Ini ada Sower Dan Juga Ada Kran Untuk Pintu Menggunakan PVC Baik Kita Menuju Ke Area Ruang Keluarga Ini adalah Ruang Keluarga Pemirsa Ini Kamar tidur Yang Kedua Ada Jendela Hadap Ke Area Belakang Untuk Ukurannya Hampir Sama Dengan Yang Tadi Memirsa 2,8 Kali 2,8 Meter Dua Buah Jendela Hadap Ke Area Belakang Jadi Di Belakang Rumah Masih Ada Space Ataupun Sisa Tanah Sehingga Bisa Untuk Area Mencuci Menjemur Ataupun Area Makan Juga Bisa Di Belakang Tinggal Dikasih Carnopy Kemudian Ini adalah Kamar tidur Utama Pemirsa Ada Kamar mandi Dalamnya Ini Jendela Boven Karena Rumah Ini Hook Jadi Yang Sebelah Selatan Bisa Bisa Dipasangin Jendela Boven Ini Satu Buah Jendela Hadap Ke Area Belakang Jadi Sisa Tanah Di Belakang Segitu Pemirsa Dengan Leber Sekitar 2 Meter Dan Panjang Sekitar 5 Sampai 6 Meter Ini Kamar Mandi Dalamnya Pemirsa Dinding Keramik Kamar Mandi 2 Meter Baik Kita Menuju Ke Area Belakang Ini Area Belakang Air Menggunakan Sumur Sudah Ada Bompa Air Kemudian Water Torrent Di Tidur Ataupun Kamar Mandi Yang Di Dalam Kamar Tadi Ini Sebagian Sudah Dikeramik Ini Ada Keran Bisa Untuk Area Mencuci Tinggal Pasang Kanopi Di Atas Inilah Area Keluarga Kemudian Belakang Ruang Tamu Dan Dapur Ada Di Sebelah Sini Di Samping Ini Dapurnya Tempat Cuci Piring Dan Tempat Kompor Dibikin L Tempat Cuci Piring Tentu Lebih Tinggi Daripada Tempat Kompor Ini Pintu Yang Dari Karpot Tadi Ada Pintu Dan Ada Jendela Baik Baik Bermudisa Demikianlah Review Kita Hari Ini Dari Daerah Jalan Gudian KM10 Utara Pasar Gudian Terima kasih Sudah Menonton Video kami Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Terima Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya